Intro Puluhan pelajar tingkat SMP dan SMA dari sekolah negeri dan swasta ikuti sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Polres Tanjung Balai bersama dengan Badan Narkotika Nasional dan Dinas Kesehatan Setempat. Acara berlangsung di Aula Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kegiatan sosialisasi ini diisi dengan menyampaikan tujuh materi yang dihadiri oleh tiga narasumber masing-masing Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai AKP Adi Haryono, Kasih Pemberantasan BNN AKPP Manurung, Kasih Pencegahan BNN Hamzah, dan Dr. Andres Sitorus dari Dinas Kesehatan Tanjung Balai. Kasat Narkoba AKP Adi Haryono berkesempatan menerangkan bahaya penyalahgunaan narkoba di hadapan para pelajar. AKP Adi Haryono juga mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan program dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Dalam rangka menjalankan program B4DN, yaitu pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, maka kita melakukan penyuluhan sejak dini kepada para pelajar, sehingga para pelajar mengetahui secara dini, apa saja dampak-dampak daripada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu. Tak hanya itu, AKP Adi Haryono juga mengharapkan agar pelajar dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian, agar memberi informasi kepada pihak kepolisian tentang keberadaan narkoba, sehingga bersama-sama dengan masyarakat lainnya bahu-membahu memberantas narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!